Ajudan Ferdi Sambo, Daden Miftahulha kembali membantah pernah menggeledah adik Yosua Maharis Ariski saat berada di rumah Saguling, Jakarta. Sebelumnya, adik Yosua Maharis Ariski menyebutkan dirinya tiga kali digeledah Daden. Usai memberi keterangan, Hakim terus mencecar sejumlah pertanyaan terhadap Daden terkait penggeledahan adik Yosua. Menurut Hakim, pernyataan Daden dinilai berbeda dengan kesaksian Reza yang mengaku tiga kali digeledah. Rasa jenuh, Yang Mulia. Mana yang benar? Yang saya ingat seperti itu, Yang Mulia. Peterangan saudara berbeda. Siap. Reza, tiga kali kami periksa mengatakan saya digeledah oleh saudara Daden. Saudara kemarin mengatakan, oh saya gak menggeledah, Yang Mulia saya cuma megang saja. Iya, betul Yang Mulia, saya tidak menggeledah. Dia berilang, saya digeledah oleh saudara Daden, apakah saya membawa senjata api, kalau dia memegang tidak akan memeriksa paha saya dua kali. Itu, saya tanyakan berulang kali. Siap. Saya tidak menggeledah, Yang Mulia. Saya berkata jujur, saya tidak menggeledah. Saya juga mendengar keterangan saudara Reza itu, bahkan dia bilang sampai buka jognya. Saya tidak ada menggeledah sama sekali, Yang Mulia. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Putri Candrawati kembali menyatakan istri Ferdi Sambo itu merupakan korban kekerasan seksual Yosua Huta Barat. Pihak yang mengklaim memiliki sejumlah bukti jika kliennya itu merupakan korban kekerasan seksual. Ada sejumlah bukti jika Putri Candrawati merupakan korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan Yosua Huta Barat. Tim kuasa hukum menyebut pihak yang memiliki empat bukti terkait kekerasan seksual tersebut. Perlu dipahami, seluruh bukti yang kami sampaikan itu, itu sebenarnya juga sudah dikantongi atau dipegang oleh jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena kami mendapatkan bukti-bukti tersebut dari berkas perkara yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum. Apakah kami nanti juga akan mengajukan bukti-bukti yang lain? Ada sesi yang diberikan oleh hukum acara pidana.